Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, telah menetapkan perolehan, kursi dan calon anggota legislatif, DPA dan DPD Republik Indonesia. Penetapan dilakukan pada Rabu 31 Juli tahun 2024. Penetapan dilakukan pukul 14,00 web di kantor KPIU, Mentam, Jakarta Pusat. Penetapan dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu. Bawah selu hingga staka holder terkai, KPIU telah menetapkan hasil pemilu 2024 usai Rapat Plenor Ekapitulasi Nasional pasca putusan MK. Hasil itu tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1050-2024 tentang perubahan atas keputusan KPIU nomor 360 tahun tahun 2024. Hasil pemilu tahun 2024, BNIP menjadi partai politik dengan perolehan suara tertinggi sebesar 25.386.673 suara. Kemudian disusul oleh Partai Golkar dan Gerinda. Berikut rincian perolehan suara sah setiap partai politik beserta pemilu 2024 di tingkat nasional pasca putusan MK. 1. PKB sebesar 16.15.358 suara. 2. Gerinda sebesar 20.071.345 suara. 3. PEDA IPAS sebesar 25.384.673 suara. 4. Golkar sebesar 23.208.488 suara. 5. Nasdem sebesar 14.660.328 suara. 6. Partai Buruh sebesar 927.898 suara. 7. Partai Gelora sebesar 1.282.000 suara. 8. PKS sebesar 12.781.481 suara. 9. DKN sebesar 326.803 suara. 10. Hanura sebesar 1.094.599 suara. 11. Darda Republik Indonesia sebesar 406.884 suara. 12. PAN sebesar 10.984.639 suara. 13. PBB sebesar 484.487 suara. 14. Demokrat sebesar 11.283.053 suara. 15. PSI sebesar 4.260.108 suara. 16. Perindo sebesar 1.955.131 suara. 17. DPNP sebesar 5.878.708 suara. 18. Partai Umat sebesar 642.550 suara. Kira-kira Wakil Rakyat dan Partai Pilihan Umum peroleh kursi atau tidak? Kira-kira Wakil Rakyat dan Partai Pilihan Umum.